Sampai jumpa di video selanjutnya Kurang lebih 10 menit menyampaikan materi Selanjutnya setelah materi disampaikan Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab 15 menit Untuk mempercepat waktu kami persilahkan kepada Pak Didi Menyampaikan materinya, silakan Pak Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian Yang hadir pada siang hari ini Terima kasih kepada penyelenggara Ibu Kamiah Dan tentunya di bawah koordinasi Pak Ariadi Mengundang kami untuk bisa berbagi Mengenai apa peran dari Direkturat Human Capital Dan Legal ini dalam mendukung agenda ISG Jadi Bapak Ibu ini adalah forum yang baik bagi kita Dimana di forum ini tingkat awareness dari insan PLN Khususnya BOD-1 diharapkan meningkat terkait dengan agenda ISG Jadi sebagaimana dipaparkan oleh dua narasumber internasional tadi Kita bisa menangkap bahwa agenda ISG ini menjadi sangat penting Sangat esensial bagi PT PLN Persero Dalam menatap bisnisnya ke depan Kita tidak lagi dalam diskusi apakah kita setuju Atau tidak setuju Ini adalah sebuah keniscayaan Yang harus kita terima Dan oleh karena itu Sebagai bagian dari masyarakat dunia Yang mana agenda ISG ini menjadi agenda global Sudah sepatutnya bagi kita untuk bersiap diri Pada kesempatan yang baik ini Dapat saya sampaikan Sebelum persoalan ini ditangani oleh Direkturatnya Pak Ariadi Kebetulan ini ditangani oleh kami Waktu itu Kepala Divisinya adalah Pak Komang Karena ini memang di bawah koordinasi Ibu Kamiah Jadi ketika bicara ISG Transisi Energi Sustainability Maka mau tidak mau Ini adalah tiga pilar Yang kita telah jadikan pedoman Yang harus menjadi pedoman PLN Jadi siapapun insan PLN Pedomannya adalah ini Jadi ketika bicara Inisiatif Transisi Energi Tiga pilar ini yang akan menjadi pedoman kita Ini bisa dinyalakan Tidak ada di layarnya Jadi untuk short term Itu ada renewable The decilization Ini nanti Pak Wiluyo bisa berbagi Call plan retirement Ini nanti Pak Ariadi mungkin Atau Pak Artanto Biomasko wiring Juga Pak Wiluyo Energy efficiency Dan grid losses Improvement Gas expansion Dan clean coal Ini adalah agenda jangka pendek Yang paling mungkin PLN bisa kerjakan Kemudian Dalam konteks long term Ini ada beberapa agenda strategis Yaitu Renewable Ada battery storage Interconnection Hydrogen co-wiring CCUS Additional coal plan retirement Kemudian ada supportnya Yaitu electric vehicle Rooftop dan beberapa agenda Aksi lainnya Ini adalah pilar Yang namanya pilar Itu adalah penyangga Penyangga dari rencana besar PLN Untuk menjawab Yang namanya Net zero emission Di tahun 2060 Apakah ini realistis? Sepertinya Bisa kita pegang Ini bukan benda goib Ini adalah sesuatu Yang rasanya Memang bisa kita kerjakan Dan bisa kita capai Tugas kami Di legal dan manajemen human capital Adalah Bagaimana Satu Menyediakan Sumber daya manusia Yang bisa Menjawab Atau mengisi Agenda ini Di PLN Persero Group Artinya adalah Sumber daya manusia PLN Harus mempunyai kapasitas Untuk bisa Memberikan kontribusinya Dalam menyukseskan Agenda-agenda aksi Yang ada di tiga pilar tersebut Kalau kita baca Perlahan-lahan dari tiga pilar tersebut Jujur bisa dikatakan Bahwa Secara tradisional Keahlian ini Belum dimiliki oleh PLN Oleh karena itu Butuh usaha Khusus Dari kita Untuk menciptakan Sumber daya manusia Yang mempunyai Kecakapan Untuk bisa Menyukseskan Agenda Tersebut Waktu Bulan September Kalau tidak salah Kami Dari Human Capital Group Secara Proaktif Mengundang Bapak Ibu semua Dari divisi Maupun GM Kalau saya tidak salah Termasuk Badan-badan yang ada Untuk berdiskusi Mengambil informasi Menangkap Aspirasi Dari semua Untuk Menyampaikan Apa Apa kira-kira Keahlian dari Divisi terkait Unit terkait Yang dibutuhkan Untuk Menyukseskan Agenda Transisi Energi Dan kita Sudah merangkum Itu Dan mulai Untuk Menyicil Ya Menyicil Satu persatu Apa yang harus Kita lakukan Sehingga Kapasiti Building itu Bisa dilakukan Dan Alhamdulillah Atas dukungan Dari semua Pihak Kita sudah Merumuskan Agenda Aksinya Dan ini Akan segera Kita konsultasikan Ke International Player Untuk memastikan Apakah Rancangan Yang kita Buat Untuk meningkatkan Kapasitas SDM PLN ini Secara Market Ataupun Secara Kebutuhan Realnya Nanti Benar-benar Dibutuhkan Atau tidak Jadi ADB Akan membantu Kita Untuk Mengakses Apakah Proposal Dari PLN Ini Bisa Diteruskan Atau perlu Dimodifikasi Tapi Yang menarik Dan membahagiakan Bagi kita Adalah Mitra-mitra Internasional Kita Memberikan Aspirasi Sangat Positif Kepada PLN Karena Proaktif Untuk Menginventarisasi Kebutuhan Akan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di PLN Dalam Menjawab Tantangan Agenda Besar Net Zero Emission 2060 Dan Berbekal Dari dokumen Tersebutlah PLN Datang Ketuk Pintu Dari Satu Lembaga Ke Lembaga Lain Untuk Meyakinkan Mereka Bahwa PLN Ini Serius Kita Tidak Hanya Sebatas Bicara Kita Mencoba Dan Secara Konkret Mengalokasikan Anggaran Yang Tidak Kecil Untuk Membangun Kapasitas SDM Yang Ada Di PLN Namun Demikian Kita Mengatakan Kepada Mereka Agenda Ini Akan Menjadi Lebih Substantif Lebih Akan Besar Dampaknya Kalau Partisipasi Ini Didukung Oleh Mitra Mitra Kita Dan Ini Disambut Dengan Baik Bapak Ibu Dari World Bank Dari ADB Dari USAID Dari Manapun Ya Baik Itu Kedubes Yang Ada Di Jakarta Dan Lain Sebagainya Memberikan Support Kepada PLN Untuk Bisa Mengembangkan SDM Sesuai Dengan Tiga Pilar Yang Kita Miliki Jadi Dalam Forum Yang Baik Ini Kami Sangat Mengharapkan Yang Mengerti Kondisi Sumber Daya Manusia PLN Adalah Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Tolong Sediakan Kepada Kami Talenta Talenta Terbaik Yang Bisa Kita Dorong Untuk Bisa Mengisi Ruang Kosong Ini Dalam Bentuk Peningkatan Kapasitasnya Kalau Bapak Ibu Bertanya Kepada Saya Apa Konkretnya Pak Didi Konkretnya Itu Bisa Dalam Bentuk Pendidikan Formil Baik Di Dalam Dan Di Luar Negeri Prioritas Kita Adalah Di Luar Negeri Badan Pendidikan Dan Latihan Kita Sudah Meng-hire Scooters Scooters Itu adalah Lembaga Yang Bisa Membantu Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia PLN Bersekolah Ke Luar Negeri Kita Sudah Hire Dan Ini Sedang Berproses Ada Ribuan Adek-adek Anak-anak Muda Kita Sekarang Dalam Proses Seleksi Untuk Mendapatkan Dukungan Finansial Dari PLN Jika Alokasi Dana Investasi SDM Ini Belum Cukup Maka Kita Akan Menggandeng Mitra Kita Bisa LPDP Bisa EDB Bisa World Bank Bisa Lembaga Donor Yang lain Untuk Memberikan Dukungan Finansial Selain Pendidikan Formil Juga Akan Dilakukan Yaitu Internship Yaitu Pengiriman Sumber Daya Manusia Kita Ke Lokasi Dimana Renewable Energy Ataupun Agenda Transisi Energy Itu Dijalankan Ya Kita Sudang Menyebar Sumber Daya Manusia Kita Untuk Belajar Mengenai Smart Grid Apa Itu Smart Grid Yang Mereka Harus Paham Karena Tanpa Melihat Bagaimana Mereka Bisa Tahu Apa Imajinasi Mengenai Smart Grid Kita Juga Akan Kirim Sumber Daya Manusia Kita Untuk Misalnya Floating PV Development Landed Base Atau Apapun Rooftop Dan Sebagainya Storage Battery Storage Dan Lain Kita Juga Mengirim Sehingga Ada Proses Untuk Mengalaminya Dan Juga Studi Banding Dan Lain Sebagainya Jadi Dalam Forum Yang Baik Ini Dapat Saya Katakan Terkait Sumber Daya Manusia Insya Allah Kita Selangkah Di depan Dalam rangka Mempersiapkan SDM Yang kita Miliki Hanya Hanya Satu Yang kita Butuhkan Komitmen Dari Pimpinan Kalau Ada Yang Mau Sekolah Jangan Dihambat Setuju Nah Itu Saja Yang Saya Butuhkan Sisanya Serahkan Ke Kami Terima Kasih Selamat Persilahkan Narasumber Yang Kedua Yang Terhormat Bapak Hartanto Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima Kasih Pak Komang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tadinya Saya Nyiapin Tiga Slide Itu Saya Berpikir Saya Pasti Lebih Pendek Dari Pak Didi Ternyata Pak Didi Cuma Satu Slide Pak Didi Jadi Salah Juga Saya Hari Ini Tapi Saya Yakin Lebih Pendek Dari Pak Wiluyo Terima Kasih Yang Kedua Saya Menikmatin Sebelah Kiri Saya Pak Pak Didi Direktur SDM Tentu Di sisi Pengembangan Usaha Tidak Akan Mungkin Kita Melakukan Pengembangan Usaha Tanpa Kita Merubah DNA Mindset Human Capital Dan Tadi Pak Didi Menjelaskan Dengan Sangat Gamblang Bagaimana Pak Didi Memberikan Support Penuh Terhadap Perubahan Mindset Perubahan Transformasi Bagaimana Kita Mengelola Human Capital Dan Organisasian Capital Kita Di Sebelah Kanan Saya Pak Direktur Business Development Tidak Mungkin Kalau Saya Tidak Berkolaborasi Dengan Ekosistem Yang Saat Ini Dipimpin Pak Wiluyo Dimeti Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Ingin Menjelaskan Tiga Selat Saja Yang Memberikan Bagaimana Gambaran Kita Tentang Green Development Bisnis Kedepan Dan Saya Rasa Ini Adalah Perasaan Apa Yang Kita Sudah Diskusikan Teman Teman Disupu Dengan Anak Perusahaan Di Dalam Business Development Forum Lanjut Ini Sekedar Gambaran Bagaimana Tadi Peran Bapak Direksi Pak Dirut Pak Wiluyo Pak Didi Dan Semelur Direksi Melakukan Kolaborasi Bersama-sama Sehingga Ini PLN Di C20 Melakukan Berbagai Partnership Kerjasama Untuk Mengembangkan Kapasitas PLN Termasuk Bagaimana Mengembangkan Keterlibatan PLN Di Dalam Transisi Energi Ini Berbagai MOU Yang Tentu Saja Perusahaan Ini Bukan Dibentuk Untuk Memproduksi MOU Tetapi Perusahaan Ini Dibentuk Untuk Mengeksekusi MOU Jadi Sekali lagi Saya ingatkan Ke teman-teman Subholding Dan Anak Perusahaan GPI-nya Tahun Depan Salah Satunya Adalah Keberhasilan Teman-teman Untuk Mengeksekusi MOU Saya Mastikan MOU Yang Di Tandatangani Itu Akan Dieksekusi Dan Diimplementasikan Sehingga Kita Memberikan Value Creation Buat Korporasi Lanjut Yang Berikutnya Teman-teman Saya Ingin Memberikan Satu Hal Yang Simple Bahwa Transisi Energi Ini Merubah Landscape Bisnisnya Terutama Di Sektor Ketanaga Listrika Sepuluh Tahun Yang Lalu Kita Akan Bericara Ketika Kita Bicara Tentang Bisnis Ketanaga Listrika Maka Kita Bicara Tentang Pembangkit Kool Tentang Bicara Tentang Pembangkit Gas Yang Itu Ekspansif Luar Biasa Tetapi Sejak Transisi Energi Menjadi Begitu Masif Maka Perkembangannya Menjadi Sangat Berubah Landscape Bisnisnya Berubah Transisi Energi Kalau Kita Peras Lagi Satu-satunya Cara Kita Melakukan Reduksi CO2 Itu Ada Dua Opsi Yang Pertama Adalah Kita Mengurangi Emisi CO2 Dari Infrastruktur Yang Existing Ada Dan Yang Kedua Adalah Kita Mengurangi Potensi Tambahan CO2 Dari Infrastruktur Baru Yang Akan Dibangun Kedepat Jadi Kalau Bukamnya Ingin Mengatakan CO2 Hari Ini Katakanlah PLN Itu Berapa Bukamnya Hari Ini Kita Emisi 40 Juta Ton CO2 Kemudian Kita Ingin Mengurangi Katakanlah Jadi 190 Maka Satu-satunya Cara Adalah Pasti Kita Akan Mengurangi Emisi Atau Produksi Listrik Dari Pembangkit Existing Itu Yang Di Sebelah Kiri Tetapi Mengurangi Produksi Pembangkit Existing Itu Nggak Mungkin Enggak Kalau Kemudian Dimannya Tumbuh Maka Kita Membangun Renewable Yang Di Sebelah Kanan Jadi Sekali Lagi Saya Ingin Mengatakan Untuk Mengurangi CO2 Dari Level Existing Satu-satunya Cara Adalah Mengurangi Produksi Pembangkit Batubara Yang Emisi CO2 Lebih Tinggi Lanjut Inilah Tadi Sehingga Kita Kalau Bicara Dalam Gambar Besarnya Pengembangan Business Green Itu Fokusnya Yang Mengurangi Emisi CO2 Infraktor Existing Itu Early Retirement PLTU Mungkin Teman-teman Sudah Mendengar Berbagai Hal Yang Ini Terus Kita Exercise Belum Tentu Akan Terjadi Tetapi Ini Menjadi Satu Exercise Yang Menarik Di Dalam Energy Transition Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Mendapatkan Pendanaan Yang Murah Sedemikian Hingga Tarif Listrik Itu Tidak Naik Tetapi Durasi Dari Pembangkit Itu Yang Tadinya Umur 25 Tahun Bisa Kita Perpendek Jadi 15 Tahun Atau 20 Tahun Tadi Di Edwin Juga Pak Bernadus Ini Mungkin Juga Kita Perlu Melakukan Inovasi Bisnis Untuk Mengurangi CO2 Dari Pembangkit Assisting Kalau Kemudian Tenaga Listrik Dari Solar Panel Itu Ternyata Harganya Komponen Produksinya Itu Sama Dengan Komponen CPLTU Batubara Ini Menjadi Satu Disruption Baru Bagaimana Kemudian Kita Akan Bisa Menggantikan Produksi Pembangkit PLTU Batubara Itu Dengan Pembangkit Solar Solar PV Tetapi Tidak Menambah BPP Itu Jadi Inovasi Inovasi Bisnis Yang Harus Kita Kembangkan Di Sebelah Kanan Kalau Kita Mengurangi CO2 Dari Infraktur Baru Maka Kita Bicara Dua Hal Seringkali Kita Bicara Di Satu Sisi Supply Site Bagaimana Kita Mendorong Produksi Listrik Yang Kita Hasilkan Itu Supply Site Yang Di Sebelah Kanannya Adalah Ini Yang Demand Site Ini Tentu Di Tempatnya Bu Edy Bagaimana Kita Akan Mendorong Electricity Atau Electrifying Lifestyle Itu Digunakan Sehingga Kita Akan Mengurangi Penggunaan BBM Yang Menghasilkan Emisi Yang Lebih Tinggi Jadi Teman-teman Di Subholding Dan Anak Perusahaan Bagaimana Kita Akan Mengembangkan Bisnis Green Energi Sekali Lagi Saya Ingin Reminder Kembali Apa Yang Kita Sepakati Di Bisnis Development Forum Pada Waktu Itu Bahwa Kita Akan Mengkonsolidasi Seluruh Bisnis Inisiatif Seluruh Inisiatif Dari Anak Perusahaan Kita Bebaskan Tetapi Setiap Inisiatif Bisnis Itu Harus Terkonsolidasi Di PLN Jadi Sekali Lagi Itu Yang Harus Kita Pegang Bersama Sama Lanjut Apa Yang Akan Kita Kembangkan Di Dalam Bisnis Green Kita Tahu September Kita Punya Holding Subholding Holding Kita Di PLN Kemudian Subholding Kita Empat Subholding Dua Subholding Kita Subholding Ginko Dan Ketika Nanti Legal And State Transfer Aset Itu Terjadi Maka PLN Indonesia Power Dan PLN Nusantara Power Itu Menjadi Dua Ginko Terbesar Di Asia Tenggara Dan Kita Berharap Dua Ginko Ini Bukan Hanya Ginko Terbesar Di Asia Tenggara Tetapi Saya Berharap Bahwa Dua Ginko Ini Akan Menjadi Dua Ginko Dengan Akselerasi Pembangunan EBT Terbesar Di Asia Tenggara Jadi Itu Yang Kita Lihat Jadi Saya Nitip Pak Komut Indonesia Power Pak Wilio Dan Pak Komut Pak Direktur Transmisi Dan Perencanaan Sistem Beliau Yang Punya Nusantara Power Untuk Menjadikan IP Dan Nusantara Power Menjadi Perusahaan Yang Di Dalam 10 Tahun Kedepan Membangun Renewable Energi Terbesar Di Asia Tenggara Yang Kedua Subholding Energi Primer Kita Paham Bahwa Kita Memahami Energi Primer Itu Sebagai Tradisional Maka Kita Bicara Kohl Bicara Gas Bicara Biomasa Tetapi Energi Baru Kedepan Salah Satunya Hidrogen Ini Suga Akan Kita Lakukan Exercise Research and Development Bersama-sama Dengan Lembaga Lembaga Research Dan Lembaga Inovasi Kita Meyakinin Pada Suatu Saat Hidrogen Ini Akan Ekonomis Dan Pada Saat Itu Saya Kira Subholding Energi Primer Akan Bertambah Mengembangkan Bisnis Di sisi Itu Sehingga Kita Berharap Teman-teman DAP Selain Berbicara Tentang Energi Primer Yang Tradisional Juga Akan Mulai Mengembangkan Berpikir Tentang Energi Primer Yang Hydrogen Green Hidrogen Atau Blue Hidrogen Dan Seterusnya Terakhir Teman-teman Di Subholding Pion KWH Ini Adalah Demand Side Green Business Development Tadi Kalau Gambarnya Pak Didi Itu Ada Empat Pilar Pilar A Dan B Pilar Supply Side Pilar Kemudian Pilar C Pilar Demand Side Pilar Yang Pilar D Yang Diterangkan Pak Didi Adalah Pilar Teman Di Icon Plus Itu Mengembangkan Bisnis Di sisi Demand Side Yang Ini Adalah Bion KWH Anak Perusahaan Yang Lain Akan Berkembang Dengan Dinamikanya Masing-masing Dengan Kompetensinya Masing-masing PN Engineering Akan Berkembang Di Engineering Dan Ini Menjadi Tantangan Baru Engineering Terhadap Transisi Energi Engineering Terhadap Pembangkit Yang Ramah Lingkungan Jadi Bu Kairani Juga Berkembang Pak Irwansyah Ini Sudah Mulai Mengembangkan Bagaimana Perkembangan Di Batam Sebagai PLN Kecil Di Batam Ini Akan Menjadi Sokes Etalase PLN Mengembangkan Satu Sistem Ketanaga Listrikan Yang Akan Secara Masih Mengembangkan EBT Bu Sinung Di Halira Power Bersama Pak Pak Tarakan Pak Ketut Pak Ketut Juga Akan Bersama-sama Dengan Pengembangan PLTS Atap Dan Perkembangan Selainnya Kemudian BAG PLNGG Tentu Akan Bersama-sama Dengan Teman-teman Di Energi Primer EMI Juga Akan Mengembangkan Bisnis-bisnis Yang Kita Tentu Akan Persinggungan Dengan Renewable Energi Saya Kira Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Tadi Bapak Wil Bilang Saya Tidak Lebih dari 10 Menit Ternyata 10 Menit Juga Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Luar biasa Kita berikan Aplaus Untuk Pak Hartanto Yang sudah Menyampaikan Perencanaan Secara Komprehensif Green Business Development Yang tadi Sudah Banyak Ada Beberapa Program-program Yang Luar biasa Baik Di sisi Supply Sidenya Maupun Demand Sidenya Dan Menjadikan Genco Dua perusahaan Terbesar Dalam 10 Tahun Kedepan Baik Terima Terima kasih Pak Hartanto Selanjutnya Narasumber Yang ketiga Yang terhormat Pak Wiluyo Kami persilahkan 10 menit Terima kasih Bapak Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Salam sejahtera Buat kita semua Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Yang kami Hormati Pak Dirut Pak Termohon Prasojo Serta Seluruh Jajaran BUD PT PLN Persiro Yang kami Hormati Seluruh Senior Manager Yang sudah Adir pada acara Yang luar biasa Ini yaitu Sustainability Day 2022 Sebelum saya Membawakan Paparan Saya ingin Membaca Bantun Supaya Nggak ngantuk Ini jamnya Jam ngantuk Habis makan Enak Tadi kan siang Nanti 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 kalau Baca Bantun Tiap Paragraf Bilang Cakep Biar Nggak ngantuk Pak Bumi Tempat Tinggalnya Manusia Cakep Diciptakan Tuhan Pemilik Semesta Cakep Tumbukan Energi Baru Terbarukan Indonesia Agar Semakin Hijau Ekosistem Kita Atau Pangantuk Kita Bapak Ibu yang kami Hormati Terima kasih Saya diberi Kesempatan Untuk Paparan Di sini Tadi Divisi Ibu Kami Program Bapak Banyak Tapi Cukup 10 Menit Saja Jadi Energi Bersih Untuk Indonesia Next Kenapa Kita Harus Melakukan Net Zero Emisi Di Tahun 2060 Atau Zero Carbon Di Tahun 2060 Pak Dirut Berkali-kali Mengatakan Bahwa Kita Bekerja Bukan untuk Kita Tapi Bekerja Untuk Anak Cucuk Kita Karena Diharapkan Bumi Ekosistem Bumi Bisa Sustain Sampai Selamanya Nah Ini adalah Gambaran Proyeksi CO2 Di sektor Ketanagaan Listrikan Dimana Tahun 2060 Itu Diperkirakan 1 Milyar ton CO2 Per tahun Ini Paling Gede Selain Dari Transportasi Pak Ini Bersama Angkanya Sekitar 1 Jutaan Yaitu Pembangkit Listrik Dan Yang kedua Yang gede Adalah Transportasi Karena Transportasi Saat ini Masih Menggunakan BBM Nah Untuk Itu Kita Harus Melakukan Upaya Supaya Necero Emisi 2060 Ini Bisa Kita Capek Sejak Hari Ini Dan Alhamdulillah Pak Ariyadi Sudah Memujudkan Niat Itu Terima Kasih Pak Ariyadi RUPTL 2021 2030 Adalah Greener RUPTL Kita Tidak Bangun PLTU Lagi Kita Harus Bangun 20,9 Gigawatt Hijau Dan Bersih Yaitu Renewable Energy Untuk Mencapai 20,9 Gigawatt Sampai Tahun 2030 Ini Tidak Gampang Sangat Berat Ada Berbagai Faktor Yang Membuat Pembangunan Ini Juga Harus Kita Sikapi Dengan Serius Dengan Spartan Karena Saat Ini Ada Beberapa Daerah Yang Masih Oversupply Dan Juga Kondisi Di Beberapa Daerah Itu Tidak Punya Energi Primer EBT Yang Tidak Intermittent Contohnya Di Jawa Di Jawa Bukam Ya Itu Renewable Energy Itu Intermittent Semua PLTP Sudah Hampir Habis Kemudian PLTK Sudah Hampir Habis Yang Bisa Kita Kembangkan Di Jawa Tinggal PLTS Surya Kemudian Juga Angin Nah Ini Pun Dengan Kapasitas Beban Puncak Hampir 30 Giga Di Jawa Ini Juga Perlu Effort Yang Sangat Luar Biasa Untuk Itu Kami Juga Senang Menunggu Ini Pengembangan Industri Baterai Energy Storage System Mudah-mudahan Tahun 2030 Baterai Energy Storage System Ini Bisa Terwujud Sehingga Kita Bisa Menyimpan Energi Dari Yang Intermittent Dari Suria Dan Bayo Kedalam Sebuah Sistem Penyimpanan Yang Bagus Next Upaya Kita Upaya PLN Untuk Menaikan Bauran EPT Sampai November 2022 Melalui Pengembangan Pembangkit EPT Ini Telah Berkontribusi Menaikan Bauran Energy Mix Untuk EPT Yaitu Sebesar 12,67% Dan Implementasi Co-firing Di 33 PLTU Ini Sudah Berhasil Menurunkan Sekitar 570 537 Kiloton CO2 Jadi Alhamdulillah Tepuk tangan Untuk Kita Semua Terima Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Yang Anda Di Pembangkitan Yang Melalui Pembangkitan Karena Pembangkitan Yang Mau Dico Firingkan Dengan Berbagai Macam Biomasa Sehingga Karbon Kita Bisa Kita Turunkan Kapasitas Terpasang EPT Saat Ini Sebesar 8523 Megawatt Atau 8,5 Giga Sementara Targetnya 20,9 Giga Masih Jauh Ini Bapak Ibu Bu Cita Masih Masih Jauh Ini Jadi Perlu Kerja Keras Kemudian Tahun 2022 Penambahan Rencananya 228 Sehingga Total Di Tahun 2021 Dan 2022 Ini Ada 785 Megawatt Yang Sudah COD Dari Renewable Energy Boran Energi 12,67% Sampai Dengan November Tahun Ini Dan Implementasi Covere Sudah Di 33 Lokasi Dan Penuran Emesinya 530 Kiloton CO2 Kemudian Apa yang akan kita lakukan Kedepan Untuk mencapai 20,9 Gigawatt Ini Kami sudah memetakan Bahwa Next Kami sudah memetakan Bahwa Dari 20,9 Gigawatt Ini Nanti Rencananya Akan kita Bangun 10,4 Gigawatt PLTA Kemudian 4,7 Itu PLTS Photo Voltage Kemudian 2,5 Nyalah Lain-lain Ada Bayu Ada Air Laut Gelombang Dan lain sebagainya Dan 3,4 Gigawatt Adalah PLTP Panas Bumi Ini Masih bisa Dikembangkan Lebih masif lagi Karena Potensi Hydro kita Ternyata Sangat Besar Sekali Kemudian Potensi PLTP PLTP Kita Terbesar Terbesar Kedua Di dunia Setelah Amerika Kita Punya Potensi 29 Gigawatt PLTP Yang kita Kembangkan Baru sekitar 3 Gigawatt Jadi Masih Jauh Panggang Dari AB Ini Mohon Nanti Pak Ariyadi Pak Ariyadi Baruan IPT Di Indonesia Kemudian Kami Saat Ini Sedang Melakukan Proses Persiapan Lelang Untuk Pembangunan 20,9 Gigawatt Tersebut Dimana Kami Sedang Melakukan Proses Lelang Sebesar 1, Gigawatt Untuk Pembangunan Renjur Energy Dan 13,8 Sedang Tahap Persiapan Untuk Kita Lelangkan Mudah-mudahan Dalam waktu Yang tidak terlalu Lama Ini Bisa Kita Lelangkan Dan Kita Lakukan Proses Eksekusi Proses Pengembangan IPT Sampai Dengan November 2022 Ini Untuk Hydro Ini Seperti 10,4 Gigawatt Ini Saat Ini Development Sekitar 7,7 Gigawatt Sudah PPA Dan Mendapatkan Funding 561 Megawatt Dan Seterusnya Kemudian Untuk Geothermal Ini Targetnya Ada 3,3 Gigawatt Yang Development 2,3 Gigawatt PPA 454 Megawatt Construktion 334 Megawatt COD 224 Megawatt Jadi Ini adalah yang sudah kita kerjakan Dan akan terus kita kerjakan Nanti mohon support dari Bapak Ibu semua Supaya pengembangan IPT ini Bisa Kita Laksanakan Yang Baik Apakah itu proses perizinannya Pembebasan lahannya Komunikasinya Sinkron dengan sistemnya Dan lain sebagainya Kemudian Untuk Bioenergi Ini juga Target kita Tidak banyak Tidak besar 590 Megawatt Sampai 2030 Kemudian Photovultage 4679 Megawatt Atau 4,7 Gigawatt Ini Di dalamnya Ada Dedisilisasi Jadi Dedisilisasi ini Insya Allah Ini akan kita Segera kita tuntaskan Dimana nanti kita akan Mehybridkan PLTD-PLTD Yang ada di Daerah-daerah Dengan Photovultage Kami mohon nanti Kerjasama antara Bapak Ibu Di unit-unit Yang mempunyai PLTD Mohon kiranya nanti kami Tim kami Diberi Kesempatan Untuk bisa Segera mengekudkusi Program Dedisilisasi ini Ada di sekitar 200 lokasi 183 lokasi Tepatnya Dengan kapasitas 200 Megawatt Dan nanti Kami juga akan Berkesan sama Dengan Anak perusahaan Kemudian untuk PLTB PLTB ini juga Targetnya 597 Megawatt Sampai 2030 Yang penting Dari proses EBT Nisasi ini Yang penting Adalah kami Selalu melibatkan Anak perusahaan Kami selalu Menggunakan Konsep mandatory partner Untuk itu IP Pak Edwin Dan Pak Ruli Mohon kiranya Kerjasamanya Agar Proses mandatory partner Ini bisa berjalan Dengan baik Untuk Pembagiannya Sudah dibagi oleh Pak Diren IP Berapa Gigawatt NP Berapa gigawatt Dan nanti akan Kami selaraskan Pak Diren Proses Selarang Di tempat kami Dimana mandatory partner Ini akan kami selalu pakai Insyaallah Mudah-mudahan lancar Sehingga PLN bisa Tetap berkontribusi Dalam pengembangan IPT Walaupun projeknya Ini IPB Bapak Ibu Walaupun projeknya IPB Kami selalu Menggunakan konsep Mandatory partner Dimana Anak perusahaan Harus terlibat Di dalam pengembangan IPB itu Dan saya tadi sudah Mendengar dari Pak Didik Mengenai kesiapan SDM kita Ini alhamdulillah Mohon kiranya Nanti ke depan Bapak Ibu Terutama Teman-teman Di pembangkitan SDM-SDM Yang ada di Bapak Ini harus mulai Dilatih Di coaching Di training Supaya siap Menghadapi Pengoperasian Daripada Pembangkit-pembangkit IPT ini Kemudian Tantangan-tantangan Di projek Mengenai Pengembangan IPT ini Yang pertama Terkait dengan Perizinan Pembebasan lahan Dan tentunya Adalah skill Teknologi Untuk menghadapi Pengembangan IPT ini Banyak sekali Teknologi Yang dikembangkan Saat ini Apakah itu Di PLTA Hydro Di Air laut Gelombang Maupun di Pembangkit-pembangkit IPT yang lain Dan ini adalah Hal yang baru Buat kita semua Kita belum pernah Punya PLTP Milik PLN sendiri Pak Kita belum pernah Punya Pembangkit Air laut Untuk gelombang Milik PLN sendiri Nah untuk itu Kesempatan ini Tadi sudah Dibuka oleh Pak Didik Dinyatakan oleh Pak Didik Bahwa kita harus siap Menghadapi era Epitinisasi ini Kemudian yang terakhir Adalah implementasi Co-firing Co-firing ini Alhamdulillah 33 PLTU Sudah dilakukan uji coba Dan penurunan CO2 Sebesar 537 537 kiloton Co-firing Co-firing tidak hanya Berbasis pada Limbah Tetapi juga bisa Menggunakan hutan Tanaman Energi Dan ini mudah-mudahan Nanti anak perusahaan Bisa mengembangkan Hutan Tanaman Energi Yang bisa Dikolaborasikan langsung Dengan PLTU kita Untuk menjadi program Co-firing Dan juga Tidak hanya Limbah Tetapi juga Sampah Pak Sampah ini Bisa dikelola Menjadi SRF Atau BPJP Yang kemudian Dimanfaatkan oleh Pembangkit-pembangkit kita Untuk menjadi Salah satu Pengganti Batubara Terima kasih kemarin Pak Edwin Di Bagendung Kita sudah Meresmikan Oleh Pak Dirut Pemanfaatan Sampah Di TPSH Bagendung Dengan kapasitas 30 ton Perhari Ini cukup Lumayan Tepuk tangan Untuk PLNIP Ya terima kasih Pak Edwin dan tim Mudah-mudahan Bisa menularkan Ke kota-kota besar Yang lain Mungkin Dari saya Itu saja Terima kasih Sebelum saya tutup Saya akan baca pantun Kalau pantun Saya ngerbek Bapak-Ibu Akrobatik Tampil memainkan trik Menggunakan Macan dari Asia Cakep Mari bersama Sukseskan Transisi energi listrik Agar semakin nyaman Kita hidup Di Indonesia Terima kasih Terima kasih Bila Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Baik luar biasa Tepuk tangan Untuk Pak Wiluyo Yang sudah Melaksanakan program Transisi energi Dengan baik Tadi kita lihat Program-program Co-firing Pembangunan Pembangkit Energi baru Terbarukan Walaupun Masih Gapnya Dengan Rencana Masih Sangat berat Tapi kami lihat Optimismenya Sangat besar Simak terus Video-video Dari kami Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan tekan Tanda lonceng Untuk terus Mendapatkan Informasi-informasi Terbaru Yang disajikan IKPLN TV Sampai jumpa Di video kami Yang selanjutnya Terima kasih